Kembali di channel Sikita Subugundal Di video kali ini Main di tempat Pembuatan Willis Handmade Yang kemarin sempat dibuat Bodi Pesanan dari Papua Kita lihat seperti apa Soalnya proses untuk hari ini Finishing sekalian packing Terima kasih telah menonton Balik lagi Di bengkel Atau tempat pembuatan Bodi Willis Di Giti Garage Pakem, Sleman, Yogyakarta Nah ini Mobil yang dipesan Oleh konsumen dari Papua Sudah jadi Rencananya Hari ini akan dimasukkan Di box itu Untuk selanjutnya besok dikirim Ke Surabaya terus ke Papua Begitu Terus untuk kelengkapan Ini apa aja mas yang didapat Lengkapnya lengkap mas Ini dari ini Grille Grille Kompot depan Kompot depan Kekap mesin Kekap mesinnya disitu Terus itu yang kursi belakang Ini kursi depan Dua Terus frame kaca ini Ini bisa dibuka Naik ke atas Terus Untuk full framenya Juga bisa diturunkan Kesini Bodi Nah kalau yang Untuk aslinya Itu kan bisa Apa? Paten Paten terus Memanjang kesini ya Tapi kalau ini Copotan Jadi ya Untuk mempermudah Saat Pengecekan Atau Perbaikan Dalamnya Nah ini untuk Tanky Jadi Ini setiap kiri ya mas ya Setiap kiri Terus ini juga Ada dapat Lampu belakang Judukan lampu belakang Ini untuk Pintu Terus Oh iya Ini asis orisnya Asis orisnya disini Ini untuk apa aja mas? Yang ini Ini kaca spion Dua Kanan kiri Terus ini Pegangan Yang bagian Tengah Tengah ya Kanan kiri Terus ini Ini untuk Tangkai terpal Oh tangkai terpal Oh iya Terpalnya disitu Satu rangkaian sama Terpalnya Ini satu ya Jadi satu ya Terus ini yang belakang Pengaman yang belakang Pengaman yang belakang Di Oh sini ya Jadi ini nanti Dipasang di bagian sini Tinggal baut Sama lampu Terus Oh iya Yang depan ya Lampu timunnya ya Lampu timun itu kayak Kayak timun Kecil ya Apa namanya Lampu sen Jadi ini untuk Lampu utamanya ini Belum dapat Mas ya Belum dapat Itu nanti Biasanya Selera Mas Oh selera Biasanya Ini semua Itu sampai Berapa mas 22 mas 22 juta ya Oke Bagian bawahnya Juga tulangannya Banyak Tulangannya Kayak apa mas Bisa lihat mas Tulangannya kayak apa Terus kalau untuk tanknya Yang di Di sebelah tanah Mas ikannya sekitar 30an liter 30an liter ya Nah Jadi tinggal 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 baut ya Nah ini Dapat di bagian Ini dapat Di bagian Bodi Depan ya Berarti ini modelnya Anu ya mas Apa namanya Knockdown ya Bisa dibongkar pasang Yang bagian depan Seperti apa aja mas Yang di Model topotan itu Ini Spagotnya bisa kita lepas mas Oh oke Ini ada bautnya Dudukan baut Dua ya Dua Tidak Oh tiga Ini besok karena pengiriman Kita pasang dua aja Karena mau dilepas lagi Oke Terus ininya bisa dilepas juga Ininya juga bisa dilepas juga Ini juga bisa dilepas Oh iya frame kacanya juga bisa dilepas Terus tutup Terus namanya juga bisa dilepas Oke Untuk mempermudah Kita Apa Bengkel Kita Kita Benerin Oke Dalam perbaikan ya Terus untuk biaya Ini kan dikirim ke Papua mas Iya Kalau untuk pengiriman ke Papua Sudah gak sih mas Biasanya kan Banyak yang dari luar-luar daerah itu Pengen pesan So mamanya Bodito gitu Terus Apa namanya Pengirimannya itu seperti apa? Kalau pengirimannya dari Jogja Ini langsung ke Pelabuhan Pelabuhan yang terdekat di sini Di Surabaya Nah jadi kita kirim ke Doja Kemudian kita ke Surabaya Terus dari Surabaya baru kita ke Papua Oh gitu Untuk biayanya? Biayanya dari sini ke Surabaya itu sekitar 2 jutaan Itu kalau pakai tawing ya Tapi kalau nanti dapat terus mungkin lebih berat Terus dari Surabaya ke Papua itu Perkibiknya ke Jayapura itu Saya kemarin dapat informasi Sekitar 850 ribu Per meter kubik Oh per meter kubik Oke oke Rencananya dibikin buat mobil apa mas? Rencananya itu Di sana mau dipasang ke Kijang mas Oh Kijang Malah kalau JT Garage sendiri pakai base Kijang malah berumur Terus kalau di sana kan Ngerombak juga untuk bagian sasis Mungkin dirombak Mungkin sasisnya disusurkan dengan bodinya Biasanya kalau kita buat bodi Sesuai dengan sasis Nah ngeri ini dibalik Buat sasisnya disusurkan dengan bodi kita Oh gitu Tapi sebenarnya di sini bisa nggak sih mas? Untuk buat kayak gitu? Kalau untuk basic Kijang masih Mengalami itu sulitan ya mas? Oh gitu? Terus terlalu sulit bumit gitu mas Bisa Tapi minimal ya basicnya Sip aja gitu Lebih gampang ya? Gampang lebih simple lah mas Nah ini juga untuk Nanti bagian stir Di kiri Terus ini untuk Apa namanya Pedometer Dan yang lain sebagainya Terus ini juga ada Apa namanya Untuk Tempat Barang-barang Tapi ya kecil sih Nah ini untuk tanky Nanti Di sini Bisa mas? Bisa Nah ini juga Baru proses pembuatan Yang ini untuk Bodi Belakang Terus ini Juga bodi belakang Tapi udah Full ya Ini untuk Membuat tulangan Ini besinya 2 mili ya mas? 2 mili Ini tulangannya yang bagian Yang seperti tadi Di bawah itu Nah ini untuk Sebagiannya Plas barang ini Ini harus proses Pembuatan bagian belakang Harus diukur Keposesinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini juga untuk Start door Bagian depan Kanan Kiri Sudah di Gambar ini Nanti dipotong Disesuaikan Nah ini untuk Tanky Kapasitas Kurang lebih 30an liter Nah itu yang udah jadi Punya mas Nanda Nah ini juga Pesanan juga Disuruh membuatkan Ini dari Bali informasinya Kalau ini Basisnya apa mas? Ini pake Taf bensin Oh Taf? Taf bensin kotak Taf kotak Yang mesin bensin Oh Kalau kayak gini Lebih mudah buat ya mas? Lebih Presisi Kebentuk Aslinya Wilis Oke Lakuannya hampir Paling mirip dengan Wilis ya Yang Taf Sebul Atau Taf kotak Tapi yang Mesin bensin Oh yang mesin bensin Kalau pembuatannya juga Sama ya mas? Maksudnya Nggak harus Merubah Sases atau apa ya? Kalau Sases Nggak dirubah Cuma Paling mirip Dipotong Di depan Dan di belakang Menyesuaikan Panjangnya Dari Bodinya Wilis itu tadi Oke Tapi kalau ini Tergantung standar ya Maksudnya Shot ya Bukan yang long Ini yang short Yang short Yang long nanti Kurang panjang Mas Biasanya pakai Taf yang Namanya Taf apa itu Yang panjang Ada kan Taf Aileen 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 Yang 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 Rangkanya Panjang-panjang Kayak Pirusa Bensin Itu Ada Itu Bisa Terus Tam Ropi Itu Bisa Ada Nanti Masuknya Telong Telong Oh Kalau Modelnya Kayak gini Seumpamanya Dimasukin Ke Yang Ini Terus Dimasukin Kesini Itu Tinggal Pasang Gitu Apa Harus Ada Kita Merubah Ini mas Jujuan Karet Ini nanti Kita Sesuai Dengan Punyanya Wilis Oh Yang Punyanya Tafnya Saja Kalau Yang Wilis Tetap Kayak Aslinya Ya Tetap Menyesuaikan Sedikit Ya Mas Ya Yang Dapat Karet Bodi Itu Yang Lain Kalau Masih Standar Mesinnya Pakai Taf Dia Harus Belakang 10 cm Biar Masih Gile Kepan Nanti Biar Biar Bisa Sama Kayak Wilis Oh Gitu Sampai saat ini Berapa ini mas pesennya Banyak juga kelihatannya ya Alhamdulillah Yang bareng ini ada 4 Ada 4 Itu malah dari sini atau dari Luar kota mas Luar kota Luar pulau ya Oh ya Bali Itu Papua Papua Yang siap kirim ya Yang itu kebetulan Pesennya cuma body aja Kalau dirangin Kalau yang Dalam ini Kalimantan Kalimantan Oh yang dua ini ya Atau yang satu Yang itu Oh yang ini Yang ini Yang ini buat yang di Bali Oh ini yang untuk Bali Yang itu Yang dikerjakan ini Untuk yang di Kalimantan Yang di utara itu Oke Yang ini untuk Kalimantan Yang ini untuk Bali Ini udah berapa persen Mas Ya itu baru sekitar 60an persen Oh 60an persen ya Masih bagian depan Apas itu Kita balik lagi Yang Gasbor itu belum selesai Yang depan seperti Stugbor itu belum dirangkai Nanti rangkainya setelah di atas Di atas sasisnya Oh setelah disini baru disesuaikan semua ya Ya sama Tapi ini kondisi Nanti Mesin hidup atau Tetap begini mas Ini mintanya sampai jalan Sampai pijat Sampai komplit Sampai ambil Oh seperti yang Semuanya Nah ini yang udah jadi Ini milik sendiri ya mas ya Buat Sample Buat sample Yang kemarin Udah saya Review di video-video Saya sebelumnya itu Lagi ngapain mas Mau packing lah Oh packing Rencana besok ya mas Sudah Anu lah Dikirim ya Rencana besok Sekarang ini udah diambil Masa maiznya disini Oke Oh ini Sopot kanan kiri 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 Sub indo by broth3rmax